Sebuah video beredar dan menunjukkan detik-detik seorang pria yang diduga anggota KKB melepaskan tembakan. Pria tersebut diduga sedang menyerang pos TNI dan aksi yang terbilang nekat lantaran dilakukan seorang diri. Sosok yang berada dalam video itu disebut merupakan anggota KKB pimpinan ngalum kupal. Dalam video tersebut, seorang pria yang diduga anggota KKB awalnya bersama beberapa orang berada di kawasan perbukitan. Pria tersebut memegang senjata serbu dan mengisi peluru. Setelah itu berjalan menaiki jalan terjal di lereng. Di atas bukit sudah ada dua orang lainnya. Kemudian pria yang membawa senjata itu menuruni lereng sambil mengendap-endap. Lalu ia mencari tempat yang lebih tinggi sambil memperhatikan situasi di sekitarnya. Kemudian ia langsung melepaskan tembakan beruntun ke arah pos. Selesai melepaskan tembakan, pria yang diduga anggota KKB tersebut langsung berlari mencari persembunyian. Kemudian ia kembali melepaskan tembakan beruntun. Namun hingga kini belum diketahui mengenai kapan video tersebut diambil. Sebelumnya diberitakan peminan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua wilayah Intan Jaya. Undius Kogoya mengatakan pihaknya akan memperluas wilayah operasi perang tentara pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PBOPM pada tahun 2022 ini. Hal itu disampaikan oleh Undius Kogoya melalui pesan singkatnya. Undius mengaku pihaknya sudah berkoalisi dengan KKB dari Ilaga untuk memperluas wilayah perang pada 2022 ini. Tak hanya itu, Undius menegaskan dirinya tak akan takut dalam menghadapi TNI Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!